hai 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 assalamualaikum temen aku yuk di rutinitas itu rumah tangga untuk hari ini tuh bun aku mau jemur-jemur baju dulu bun ya pagi-bagi tadi bun aku tuh udah cuci baju ya tinggal di jemur-jemur aja bun tapi karena belum sempet jadi ya udah aku jemur-jemur aja karena hari ini tuh hari Sabtu bunyata api aku sempat ngedit videonya tuh hari ini baru hari ini aku bisa ngedit ini tuh video video aku di hari Sabtu bunyata itu aku libur untuk kerjanya kalau anak aku udah berangkat sekolah semua ya bun karena aku bikin videonya itu kan udah siang apa ya udah siang banget gitu loh bunya jadi anakku yang teka tuh juga udah pulang gitu loh bun dan aku tuh baru sempat untuk jemur-jemur bajunya gitu loh ya udah ini aku lanjutin lagi ya jemur-jemur bajunya dan untuk bajunya itu pun aku balik gitu gitu loh bun biar enggak apa ya biar enggak bulat ya kalau di tempat aku namanya biar warnanya itu tetep cantik gitu loh bun kalau pula kan kelihatan lebih apa ya lebih jelek itu pun ya jadi ya udah untuk semua bajunya itu aku balik-balik cuma satu ini aja yang gak aku balik karena tadi itu apa ya kayak udah kelet aja gitu bunya sablonnya terus ini aku lanjutin lagi bunya karena siang-siang itu aku juga udah lapar banget bun ya tadi pagi tuh juga udah bikin sarapan bun bikin sayur bening sama goreng tempe dan goreng nugget ya tapi enggak sempet aku video in dan aku lanjutin lagi bun aku tuh mau bikin kayak yang agak pedes-pedes gitu bun ya tapi menunya itu simple-simple aja bun aku tuh goreng nugget sama mau goreng telur bun ya karena kayaknya tuh udah bingung banget mau masak apa gitu loh pun ya udah adanya ini pakai ini aja pun ya untuk telur dadarnya ini pun aku kasih bumbu ada garam sama Riko terus aku kasih tepung sedikit enaknya juga udah mateng aku tiriskan dulu bun ya lanjut lagi bun ya aku tuh kopiok kopiok telur dulu bun kalau bikin telur dadar itu bun ya dikasih tepung itu kalau menurut aku tuh lebih enak gitu bun ya enggak kebanyakan tepung juga sih bun ya tepungnya itu cuma dikit aja setelah selesai di kopiok kopiok ya langsung aku goreng aja aku udah panasin tepon belia tinggal digoreng aja sama sekalian ya bun nanti tuh aku mau bikin sambal mentah aja bun ya biar lebih seger gitu loh bun ini untuk telurnya enggak lupa juga punya dibalik biar telurnya itu matengnya merata aku tuh juga mau potong-potong telurnya itu sekalian di teplonya aja bun ya karena kalau potong-potong kayak misalkan taruh di telunan malah nambah cucian yang kotor gitu loh bun jadi ya pakai yang simple-simple aja bun ya masih bisa dipotong di sini ya udah sekalian aja aku potong-potong untuk ukurannya ya sesuai selera aja bun ya mau dipotong kecil besar semua sesuai selera aja bun kalau aku suka dipotong kecil-kecil kotak-kotak kayak gini gitu loh bun jadi inget masa dimana aku tuh diberi makan sama telur sama mie goreng yang udah terlalu mateng tapi tuh tetep enak banget gitu bun ya lanjut lagi bun ya ini aku taruh dulu di piring tapi gitu bun ya kalau aku sekarang itu karena badan aku tuh udah gendut banget bun jadi aku tuh udah nggak makan mie bun ya aku kurangin gitu loh bun jadi jangan terlalu banyak makan mie hampir satu bulan ini bunyaku udah nggak makan kayak mie instan gitu bun karena ya memang berat badan aku tuh memang udah apa ya lebih banget gitu loh bun jadi aku berusaha mengurangi makan mengurangi mie instan juga bun ya karena biar ya bisa ngecilin berat badan gitu loh bun aku tuh kalau disuruh diet yang apa ya terlalu ketat aku tuh nggak bisa bun ya karena aku tuh bukan orang yang apa ya bun gampang disuruh diet gitu loh bun jadi aku lebih baik itu mengurangi makan bun ya aku tuh udah mengurangi makan itu udah berapa minggu ya bud ya pokoknya aku tuh udah turun satu kilo setengah gitu loh bun ya jadi udah Alhamdulillah bun ya udah lumayan gitupun ini sama sekalian bun ya aku tadi bikin sambal sambalnya itu cuma ada terasi terus itu juga ada lombok terus itu tomat gitu bun ya cabai rawit bun ya tapi kalau di tempat aku namanya kan lombok terus tuh dikasih micin tadi sedikit terus juga ada garam sama gula terus ini tadi bun setelah selesai aku ulek-ulek bun ya ini tuh yang bikin nambah makannya itu malah mantep banget yaitu petai bun ya apalagi petainya itu masih agak mudah gitu bun masih ada manis-manisnya itu malah lebih enak banget gitu loh bun kalau lagi diet jangan masak kayak gini bun ya beneran bikin gagal diet ini bun ini masih sayur pening aku juga ada bun ya tadi bagi aku bikin dan di atas itu bun ada pak tukang aku bun ya kalau untuk makannya pak tukang nanti biar aku belikan aja bun nanti bungkusan gitu loh bun ataupun rujak aja bun ya karena tukang aku kan cuma satu jadi ya simpel-simpel aja bun kalau untuk cemilanya itu kalau tadi udah aku belikan gorengan pun ya biasanya itu bun kalau siang-siang gitu bun ya kalau aku sempet itu aku bikinin es gitu bun ya kadang itu es cincau ataupun kadang itu es lumut atau kadang itu pun juga aku bikinin jus jus mangga gitu bun ya mangga tua gitu bukan mangga muda juga dan ini hasilnya bun ya yang di udah dipelur ya kalau di tempat aku namanya dipelur dipelaster lah pokoknya yaitu bun udah dipelur terus itu juga udah diaji juga bun ya tapi kalau untuk tempatnya itu masih berantakan banget bun ya jadi masih banyak kayak kayu-kayu juga gitu bun terus itu juga masih ya masih kotor lah bun terus ini di depan rumah bun aku tuh paling suka kalau disini bun ya karena disini tuh bun pemandangannya itu bagus gitu loh bun jadi kayak betah aja bun ya kalau disini tuh dijadikan kamar gitu bun apalagi bun ya anginnya tuh semilir-semilir gitu loh bun jadi rasanya itu nyaman banget gitu bun udah nggak sabar ya bun ya kepingin cepet selesai gitu loh bun tapi ya udah mau gimana lagi namanya juga tukangnya aja sendirian gitu pun ya ini tuh udah satu mingguan tapi udah selesai untuk plasterannya tinggal di keramiknya aja bun dan ternyata ya katanya pak tukang ramiknya itu nanti sama suami aku pas hari libur aja gitu katanya yaudah nanti dilanjutin lagi hari Sabtu depannya lagi gitu loh bun yaudah nggak papa ya semuanya itu bun udah dipelaster ya bun ya cuma aku tuh bikin satu ruangan aja bun jadi aku tuh masih nyicil-nyicil gitu loh bun kalau untuk semuanya aku masih belum mampu ya bun jadi ya sebisanya aja bun yang penting itu udah udah jadi satu ruangan aja bun jadi nggak semuanya itu kayak apa ya kotor dipelur aja dipelaster aja gitu pun jadi maunya itu ya yang penting satu ruangan selesai bersih gitu loh bun jadi nggak papa ya untuk satu ruangan aja gitu terus ini bun dibawahnya ini tangganya itu juga belum di keramik ya pun masih berantakan juga gitu loh bun tapi ya udah papa juga kalau untuk melesternya itu bun yah ini gitu di tahap terakhir jadi itu dikasih semen yang apa ya semuanya itu dikom gitu loh bun sama air ini anakku tuh juga udah ikutan aja bun yah kalau ada orang kayak apa ya kayak kerja-kerja apapun gitu pokoknya ada orang riwa aja ikut aja anakku gitu loh bun kalau ini tuh namanya di aci bun ya bukan aci cilok sih bun ya jadi ini tuh di aci tuh semen gitu loh bun ya tapi katanya sih bahasanya itu aci gitu pun ya aku tuh juga kurang paham bener bun ya karena aku tuh juga nggak ngerti-ngerti amat gitu pun cuma sekedar-sekedar tahu aja dan sampai sini dulu ya bun videonya jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku cepat berkembang ya bun ikuti terus video-video aku yang baru jangan sampai ketinggalan aku akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Bersambung.. Terima kasih telah menonton